selamat menikmati day in my life, tapi edisi setelah ulangan, jadi ini tuh video udah dari bulan desember, tapi aku baru mood buat ngeditnya sekarang jadi ikutin aja terus nah ini tuh besokannya kalo gak ulangan matematika wajib ulangan matematika minat, aku lupa pokoknya tiba-tiba mamaku itu ajakin aku untuk pergi, sedangkan besokannya itu aku ada ulangan kan mamaku tuh gak mau pergi sendiri, akhirnya aku tetep ikut, tapi aku tunggu di starbucks sambil belajar, nanti kalo mamaku udah selesai belanja, aku susul mamaku lagi, gitu terus paginya mamaku masak spaghetti brulee, katanya sih gosong ya, cuman waktu aku coba tuh gak ada gosong-gosongnya sama sekali, tetep enak kok jadi hari ini adalah hari terakhir aku ulangan, hari-hari sebelumnya itu aku gak nge-vlog, karena aku agak mager aja, takut fokusnya terbagi, jadi ulangan terakhir ini pelajarannya lumayan ringan sih, ada bahasa inggris sama seni budaya dan biasanya itu, kalau ulangan soalnya itu ada 40-50 soal selama sekolah online, susah banget kalau gak sambil ngunyah, kebetulan aku ada bluder cokro di bawah, ini tuh yang rasa taruh enak banget ulangan SBK lumayan gampang sih, soalnya dari PTS itu diulang-ulang terus jadi kayak sama gitu loh terus aku lanjut ke soal isian jujur, selama sekolah online aku udah gak pernah nulis pake kertas lagi kecuali gurunya suruh untuk catet di buku matpel soalnya aku tuh udah pwe banget nyatet pake ipad dan lebih enak untuk ngerapihinnya juga kalau ditanya lebih suka digital not taking atau pake kertas aku bakal jawab lebih suka digital atau pake ipad soalnya lebih praktis dan lebih cepat cuman kadang kalau dipikir-pikir sayang juga sih stationery yang udah aku kumpulin sampe sebanyak ini makanya aku tuh tetep berusaha untuk bikin rangkuman pake kertas juga siapa tau nanti art supplies aku juga bisa kepake waktu kuliah sekolah aku itu ngumpulin isiannya pake google classroom jadi kadang aku suka telat gitu loh ngumpulinnya kalau gak salah ini udah siangan kayak jam 12 siang gitu aku kebetulan lagi pengen banget makan samyang ini pertama kalinya aku makan samyang karbonara jadi aku tuh cukup banget anaknya aku gak kuat makan pedas seumur hidup aku belum pernah ngabisin satu porsi samyang dan akhirnya aku memberanikan diri untuk cobain samyang karbonara ini karena denger-denger rasanya itu enak dan gak terlalu pedas maksudnya gak sepedes samyang yang biasanya itu sekarang aku aja lagi dubbing jam 12 malam dan aku pengen bikin ini sekarang cuman Indomaret lagi tutup semuanya karena corona yang gak terlalu pedas aku tambahin keju mozzarella ini ada di kulkas kebetulan jadinya aku tambahin aja akhirnya pertama kali dalam seumur hidup aku berhasil ngabisin satu piring samyang karena ini emang gak terlalu pedas dan rasanya enak banget hai hai balik lagi sama aku jadi tadi setelah makan tiba-tiba dateng paket ini dari Fumemo mereka kirimin aku pocket printer jadi aku langsung unboxing aja ini adalah Fumemo M02 Thermal Printer ini tuh printer thermal dan dia tuh fiturnya banyak banget mulai dari scan print gambar terus kalian mau bikin to-do list bahkan sampai work juga ini support untuk iOS maupun Android mereka udah pake bluetooth dan baterainya itu awet sampai seminggu sebelum ke barangnya kita lihat dulu kelengkapannya jadi yang pertama aku tadi kayak dikasih semacam kartu gitu terus ini ada buku panduan yang penting banget untuk kalian baca supaya nanti kalian gak bingung waktu pake printernya nah di bagian atas printer ini ada tombol power dan ada kayak geseran gitu loh jadi kalian bisa buka kalian bisa ganti kertasnya disitu sebelum kita pake untuk pertama kalinya kita harus cas dulu sampai baterainya penuh ini aku pake charger aku yang lama karena sayang kalo pake yang baru kebetulan mereka juga kirimin aku refillnya ini isinya ada tiga jadi kalo misalnya habis kalian bisa pake kertas yang baru gitu oke sambil nungguin baterai phone memo-nya terisi penuh aku ke-PTC dulu karena aku mau makan sushi teh udah BM banget dari beberapa minggu akhirnya keturutan juga aku seperti biasa gak mau makan sushi yang ikan aku biasa pesen itu California kalo gak crispy mentai roll atau crispy cheese roll eh apa ya namanya lupa deh pokoknya yang keju-keju gitu yes aku juga gak pernah pesen yang aneh-aneh juga akhirnya kita ke sushi yang terakhir gak apa-apa rasanya tetep enak meskipun hancur kayak gini ini tuh avocadonya lagi gak ada jadinya diganti tamago aku juga pesen menu terbarunya mereka mereka keluarin chicken mentai dan menurut aku ini rasanya enak banget jadi kayak gak enak gitu deh pokoknya the best lah hari ini pak won mal sepi banget jadinya enak banget buat jalan-jalan dan kalo gak salah ini tuh area baru jadinya masih belum rame pengunjung gitu loh padahal tempatnya lucu juga pulangnya aku mampir ke toko kue karena mama aku titip dessert box disini kuenya enak-enak banget terus aku tadi juga jajan beberapa kue slice juga aku baru-baru pulang soalnya udah mendung banget dan kayaknya ini jalannya udah macet soalnya sorry-sorry jangan pulang kerja gitu hai balik lagi sama aku jadi sebenernya kemarin waktu aku pulang dari PTC besokannya itu aku pergi ke rumah nenek jadinya aku gak bisa lanjut filming dan aku lanjutin di bulan Januari ini sebelum nge-print kalian bisa download dulu aplikasinya di Google Play atau di App Store lalu kalian bisa pilih foto yang kalian mau print tapi sebelumnya jangan lupa untuk konekin dulu printernya ke iPad kalian ini pake bluetooth ya jadinya dia gak perlu kabel apa-apa sebenernya itu aku bingung kenapa ada filter disini karena ini tuh printernya hitam putih cuman gak apa-apa selain itu mereka juga bisa crop terus waktu nge-printnya tuh tinggal dipencet aja tuh langsung keluar deh gambarnya nah ini adalah hasil print aku tadi kertasnya tuh bukan kertas biasa jadi dia seperti sticker gitu loh kalian bisa tempel dimana aja kalian mau oh iya mungkin beberapa dari kalian belum tau kalau foamemo ini mereka gak pake tinta jadi mereka itu pake panas untuk ngeluarin si warna hitam putihnya itu makanya kertasnya juga khusus gak cuma nge-print foto aja foamemo juga punya template berbagai macam bahkan kalian juga bisa coret-coret di template itu bahkan ini yang gak pake iPad juga bisa kalian juga bisa pake jari terus tinggal print deh nah ini hasilnya seperti yang aku bilang tadi template-nya tuh ada banyak banget mulai dari to-do list terus kertas kosong buat kalian tulis-tulis disini aku bakal cobain tulis-tulis kalau tadi itu kita coret pake apple pencil atau pake jari kalau ini kalian bisa ketik aja pake keyboard ini udah selesai nge-print to-do listnya gampang banget apalagi kalau kalian agak susah gitu untuk mengatur produktivitas kalian sehari-hari terus ini aku juga cobain tulis random note di foamemo aku tulis kelas tadi terus aku kasih kayak emoji random gitu dan ternyata mereka memang bener-bener bisa nge-print jadi kalian bisa nge-print pesan maupun foto apa aja pake foamemo ini sekarang aku juga bakalan bahas fitur foamemo yang lain mereka juga bisa scan loh nah disini kita tinggal langsung aja nyalain kameranya kita foto ke bagian yang kita mau abis itu tinggal di-crop aja dan langsung jadinya kayak gini nih jadi hitam putih gitu kita hapus bagian-bagian mana aja yang mau kita masukin mana bagian yang enggak kalau udah kita tinggal print aja kayak yang tadi udah deh sesimpel itu kalian bisa jadiin gambar kalian jadi sebuah stiker foamemo ini juga cocok banget buat kalian yang suka tempel dekorasi-dekorasi di dinding atau kalian yang pengen tempelin tulis di dinding kalian supaya kalian enggak cepet lupa enggak cuma ditempel di dinding aja foamemo ini juga cocok buat kalian yang suka bikin bullet journaling karena kalian bisa tempel-tempel apapun yang kalian mau hai semuanya balik lagi sama aku di hari yang berbeda aku lagi di Bath & Body Works dan lilinnya itu diskon jadi 220 ribu akhirnya aku beli satu lilin yang 3 weeks abis itu aku lanjut ke Uniqlo untuk beli beberapa kaos dan setelah aku beli aku lanjut untuk pergi ke Sosiola sebenernya aku enggak mau beli macam-macam sih aku cuma mau beli obat jerawat dan baknya itu saranin aku untuk beli yang ini ini tuh dari Dr. Curacle Curacle, Cewracle, enggak tahu pokoknya ini udah aku pakai untuk beberapa hari dan nampol banget sebagus itu by the way, aku lagi di foray aku cuma beli es milo sambil coba info memo aku lagi coba bawa printer aku kemana-mana karena kan memang dia bilangnya ini tuh pocket printer aku membuktikan apakah memang sepraktis itu jawabannya memang ini tuh printernya praktis banget sampai-sampai aku bisa foto dan print saat itu juga kan kayak canggih banget enggak sih kalau kalian penasaran kalian bisa klik link di description box untuk lihat barangnya harganya juga terjangkau dan pilihan warnanya juga banyak nah ini pas aku mau pulang aku lihat ke bawah terus ada caranya lain ini ada BT21 sama kayak aksesoris lain gitu aku udah sampai rumah langsung nyalain lilin yang tadi aku beli ini wanginya enak banget kayak manis tapi relaxing gitu loh wanginya aku mau unboxing tapi ASMR dengerin ya kalau bisa beli pensil warna ya selesai dan Makasih buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you guys on my next video Bye bye